Alhamdulillah kita semuanya tentu gembira sebagai seorang ayah, orang tua melihat anaknya atau anak saya sudah masuk ke jenjang yang lebih lagi dan kemudian ini kan sekolah yang menurut saya sekolah pilihan karena sesuai dengan visi saya juga jadi visinya Kak Seto itu mengedepankan ahlak, mendepankan karakter itu sesuai dengan tentunan agama jadi kalau dalam agama itu seadabutumata alamu jadi yang namanya adab itu mendahului ilmu jadi ketika di sini dikedepankan permasalahan ahlak itu saya sangat senang sekali dan dengan anak-anak saya ini kan dua sekolah di sini ya dulu 2015 anak saya juga lulusan dari SMP ASKS dengan program decent learning yang sekarang juga anak saya lulus SMP dengan program decent learning juga dengan adanya konsep decent learning di Kak Seto ini ini membuat anak-anak saya ini punya ruang, punya luang waktu untuk eksplorasi pembelajaran yang lain jadi Alhamdulillah saya gembira sekali Kak Seto punya program-program sekolah ini justru lebih dahulu daripada sebelum pandemi jadi kan kalau sekarang viralnya homeschooling itu karena pandemi kalau Kak Seto saya dari sejak sebelum pandemi sudah mensekolahkan anak saya di homeschooling ini Alhamdulillah yang anak saya yang pertama itu lepas dari Kak Seto ke Mesir ke Al-Azhar, ya di Cairo sekolahnya itu karena itu tadi ada ruang, ada luang waktu untuk mempelajari hal-hal yang lain ya perkembangannya tadi menggembirakan karena dia bisa explore yang lain karena ya tadi ya program decent learning itu membuat anak-anak itu selain mempelajari hal-hal yang wajib yang dipelajari di dalam sekolah tetapi juga ada pembelajaran-pembelajaran lain yang dia bisa explore gitu jadi dari ekstra kulikuler yang biasanya ada di sekolah dia sudah kemudian kalau di rumah dia bisa explore yang lain tentang agama, tentang sport, olahraga, dan lain-lain Tentu ya Alhamdulillah tentu puas ya saya karena merasakan apa namanya manfaatnya jadi tentu saya merekomendasikan kepada orang tua ya agar supaya tidak ragu ya dalam memilih salah satunya pilihan yang terbaik itu pilihan Kak Seto sekolah Kak Seto harapannya mungkin ini jangan terpusat hanya di Jakarta ya dengan decent learning tentu bisa di seluruh Indonesia ya tetapi harapannya justru ini ada juga perwakilan di tempat-tempat lain yang sekolah Kak Seto nya bukan decent learning saja tapi juga mungkin ke jenjang universitasnya gitu ya dan mungkin bekerja sama dengan beberapa negara-negara internasional ya agar supaya nanti kita punya link punya apa namanya networking sekolah di berbagai penjuru dunia terima kasih banyak ayah atas suami sama-sama selamat menikmati selamat menikmati terima kasih